Peristiwa burung kenari seri 3 pendekar harum jilid 6. Lebih baik kalau dia tidak melerok, sekilas melerok dan marah, seluruh pakaian ketat yang membungkus badannya seolah-olah melembung hampir meledak, tapi Oh T. Hoa terheran-heran dan tak habis mengerti kenapa perempuan segede ini mengenakan pakaian ketat sekecil itu. Memangnya di luar taunya dan tak pernah terpikir oleh Oh T. Hoa, umumnya perempuan yang kakinya besar suka mengenakan sepatu kecil, demikian pula perempuan yang tambun suka mengenakan pakaian ketat dan kecil. Bila seorang perempuan tinggi menikah dengan suami Kate atau Cebol, maka ingin rasanya dia menggergaji saja kedua kakinya menjadi pendek supaya sejajar dengan suaminya, namun kalau kaki dipotong menjadi cacat terpaksa pakaiannya saja yang dipotong dua kaki lebih pendek dari ukuran semestinya, dalam batin akan terasa nyaman dan tentram. Mendadak Oh T. Hoa tertawa dingin, katanya, banyak orang bilang betapa lihainya Cukauang suami istri, ternyata juga cuma begini saja, aku orang tua tangan pun belum lagi digerakan, tau-taukah sudah rebah tak berkutik, masakan kau masih belum terima olok Cukauang. Oh T. Hoa berkata beringas, jikalau kau berani bertanding secara terang-terangan melawan aku, dapat kau mengalahkan sejurus setengah tipu, sudah tentu aku akan tunduk dan menyerah tanpa pamrih, tapi kau menggunakan tipu daya selicit ini, terhitung perbuatan menghiong macam apa tuh kawang tertawa besar, katanya, ucapanmu ini terlalu ngelantur, Siapapun yang bergebrak bila setihak dapat merobohkan pihak yang lain, perdulikan apapun yang dia gunakan merupakan kepandayan yang harus dipuji jikalau aku orang tua dapat sekali kentut lalu dapat bikin bau mampus sesak napas, sudah sepantasnya kau tunduk lahir batin kepadaku, saking dongkol oleh olok-olok orang yang brutal ini Oh T. Hoa sampai tak bisa bicara lagi. Mendadak disadarinya, bukan saja saat mana seluruh badannya lindu kemeng, coh liuhi yang yang menindik di atas badannya pun tak bergerak sama sekali, sampai napas pun sudah berhenti. Saking kagetnya, tak terasa Oh T. Hoa berteriak melengking, loh. Loh coh, kenapa kau tidak bersuara? Masakah kau, kembali kau bicara ngelantur pula, ejek tu kawang setelah terlorok-lorok? Memangnya tadi kau tak melihat di saat aku mengulurkan tombaku tadi, sekaligus sudah masuk dua hiat sonia, dengan tertawa dia maju menghampiri sambil menambahkan, mungkin turun tanganku tadi terlalu berat dan cepat, sehingga kau tidak melihatnya dengan jelas. Sekarang, belum kata-katanya berakhir, baru saja dia tiba di hadapan coh liuhi yang, sekonyong-konyong sepasang tangan coh liuhi yang secepatnya menjulur keluar dari dalam jala. Sudah tentu mimpi pun cuh kau ang si jagal anjing ini tidak akan pernah menyangka, saking kagetnya, tahu-tahu kedua kakinya sudah terpegang oleh coh liuhi yang, sekali sentak kontan badan si jagal anjing yang kurus tinggi seperti gentar ini rebah tak berkutik lagi. Tau hai po si nenek nelayan ini keruan menggerung gusar seperti singa mengamuk, menuruk maju. Berdiri di tempatmu terdengar coh liuhi yang membentak. Kalau tidak lakimu takkan hidup lebih lama lagi, benar juga tuh hai po tak berani melangkah setapak lagi, sorot matanya menampilkan rasa prihatin dan khawatir akan keselamatan suaminya yang cebol kate ini. Tadi si jagal anjing sudah mengumpat caci. Anak jadah menggunakan kel demikian terhitung orang gagah macam apa kau coh liuhi yang tertawa, ujarnya, dua orang bergebrak, asal dapat merobohkan lawannya, peduli kel apa yang digunakan. Tadi kau sendiri berkata demikian, memangnya secepat itu kau sudah lupa si jagal anjing melengak, tak tahan oh tihoa terbahak-bahak, serunya, bagus, bagus sekali. Itulah yang dinamakan mengangkat batu mengepluk kaki sendiri, kau kentut dan kau sendiri yang bau, tak nyana si jagal anjing malah terpingkal-pingkal juga, katanya. Baik, 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 coh liuhi yang ternyata memang cukup pintar, tak heran banyak orang sama takut kepada kau, ah, mana berani sahut coh liuhi yang. Tapi ada satu hal yang belum ku mengerti, tadi terang aku sudah menutup hiatomu sudah ku perhitungkan di dalam satu jam, jangan kata bergerak kentut pun tidak bisa, care bagaimana mendadak sekarang kau sudah bisa bergerak. Tidak coh liuhi yang tersenyum, ujarnya, di saat kau menutup hiatoku, badanku sudah meluncur jatuh, bukan saja kontan melayang jatuh, malah kau menumpuk bocah si oh itu, mana ada kesempatan mengerahkan hawa murni membebaskan tutukan chai hei. Memangnya belum mencapai taraf kepandayan untuk mengerahkan hawa murni membuka tutukan hiatku sendiri, cuan terlalu mengagumkan diriku, memangnya care apa yang kau gunakan siapa saja di saat hiat sonia tertutup, pasti masih ada kesempatan meski hanya sebar. 100 detik bergerak benar tidak benar, karena meski hiat sonia sudah tertutup, namun dalam badan masih ada sisa tenaga murni yang masih mengalir, tapi kesempatan itu pun amat singkat dan hanya bergerak sedikit saja, tapi bergerak sedikit saja sudah cukup dan besar sekali. Kali manfaatnya, bersinar biji mati si jagal anjing, teriaknya, oh, aku paham sekarang, waktu itu begitu kau merasa kahai hiat naik hiat tertutup segera kau gerakan sedikit badanmu, sehingga bocah si oh itu menubruk badanmu sekaligus membobol kedua hiatku yang tertutup itu, ya begitulah kejadiannya. Kejut dan girang bukan main oh tihoa serunya tertawa lebar, kau tua bangka ini ternyata punya otak yang pintar juga, patut dibimbing. Pantas dididik di kebun binatang si jagal anjing menghela nafas, ujarnya, coh liuh yang, coh liuh yang kau memang setan cerdik, tak nyana tua bangka seusia 6-70 tahun seperti aku ini, hari ini terjungkal di tangan bocah cilik yang masih bau pupuk bawang. Nenek nelayan segera melotot kepada coh liuh yang, suaranya sembar, sekarang apa pula yang kau inginkan tak kala itu oh tihoa sudah merangkak bangun dari tindihan badan coh liuh yang, serta sedang sibuk membuka jala besar yang membungkus badan coh liuh yang, nenek nelayan hanya mendelong mengawasi saja tanpa memperlihatkan reaksi apa-apa, coh liuh yang mencelak bangun katanya perlahan, apakah kalian punya permusuhan dengan cai ha tiada sahut nenek nelayan? Kalau kalian tidak bermusuhan dengan cai ha, kenapa kalian bersikap begini terhadap cai ha sesaat berdiam diri? Akhirnya nenek nelayan berkata menghela nafas, kami suami istri selamanya membedakan tegas dendam kebencian dan budi kebaikan, bahwasannya kami pun tiada niat melukai kau. Cuma, cuma dulu kalian pernah mendapat budi kebaikan li kuan hu maka kalian hendak membekuk aku diantar ke yang cui san chang, benar tidak belum nenek nelayan bicara, jaga anjing sudah terbahak-bahak, serunya, benar, aku orang tua sebetulnya hendak membekuk kau untuk diaturkan kepada orang sebagai pembalasan budi kebaikannya dulu, Oleh karena itu jikalau sekarang kau hendak membunuh aku adalah suatu hal yang jama dan pantas, coh liu yang tertawa, katanya, jikalau aku tidak ingin bunuh kau lebih baik kau bunuh aku saja, aku ini berjiwa sempit berpandangan cupat, hari ini aku kecundang oleh kau, umpama kau lepas aku pulang, Kelak bukan mustahil masih belum kapok dan ingin mencari perkara dan membuat kesulitan kepada kau, berubah air muka nenek nelayan serunya, kau, kau bujuk orang membunuhmu malah memangnya kenapa, yang terang aku sudah bosan jadi seorang laki-laki, cepat mati cepat menitis, pada titisan yang akan datang aku pasti akan jadi perempuan dan kawin sama kau pula, Supaya kau pun mengecap rasanya jadi seorang suami, barulah terhitung seri dan setanding antara kita berdua, saking marah, hijau membesi rona muka nenek nelayan Suaranya sumbang, berani kau bicara begitu terhadapku seorang laki-laki jikalau benar-benar sudah menghadapi kematian, kenapa pula dia tidak berani bicara oh tihoa tertawa geli, katanya, jikalau coh liu yang membebaskan kau kenapa dia harus membebaskan aku teriak jagal anjing Kenapa dia tidak boleh mebebaskan kau perbuatanku patut dicela dan memalukan, merugikan dia lagi, jikalau dia masih mau membebaskan aku, maka dia seorang gila, dia bukan orang gila, sebaliknya adalah seorang kuncu atau sosiawan, dengan ukuran jiwa seorang rendah kau menilai dirinya, maka kau kira dia bakal membunuh kau, jagal anjing melengat, katanya, jikalau benar dia tidak membunuh aku Sungguh celaka 13, jagal anjing dan nenek nelayan sudah pergi, lampion merah masih bertengger di puncak menara, kabut tebal sudah menyelubungi seluruh pelosok puncak bukit, cahaya lampion merah yang terbungkus kabut tebal kelihatannya seperti darah yang munkrat berterbangan Tapi sekelilingnya masih dilingkupi tabir gelap yang amat pekat tak berujung pangkal, seperti waktu kedatangan Coh Liu Hiang tadi Oh Ti Hoa mendelong mengawasi kabut di hadapannya, seolah-olah ingin dia mengikuti arah kemana kedua suami istri itu pergi di telan tabir malam Sepasang suami istri yang serba aneh dan gajil ini laksana angin berlalu dan menghilang, sejak kini, mungkin Oh Ti Hoa takkan bisa melihat mereka, takkan mendengar kabar berita mengenai kedua orang ini Akhirnya Oh Ti Hoa berpaling kepada Coh Liu Hiang, katanya tertawa, sejak tadi aku sudah menduga, kau pasti membebaskan mereka, ternyata dugaanku tidak meleset Jikalau kau adalah aku, memangnya kau hendak membunuh mereka, balas tanya Coh Liu Hiang Sudah tentu tidak akan kulakukan, sahut Oh Ti Hoa tertawa, sekali-kali aku tidak akan sudi membunuh laki-laki yang takut bini Karena laki-laki yang takut bini kebanyakan bukan orang jahat, kenapa laki-laki kalau toh bininya saja amat ditakuti Memangnya dia masih punya keberanian melakukan kejahatan Coh Liu Hiang ditepuk bundaknya Katanya lebih lanjut dengan tertawa, waktu kau membebaskan si jengal anjing tadi, adakah kau melihat rona mukanya? Aku melihatnya dengan jelas, bahwasannya belum pernah selama hidupku melihat rona muka sejelek itu dari seorang tawanan yang dibebaskan Seolah-olah dia malah lebih senang kau bunuh daripada kau bebaskan dan tidak sedih pulang Kalau dia pulang entah hukuman dan siksaan apa yang bakal dia alami, sungguh aku tidak berani membayangkan Kau anggap dia sedang tersiksa, sebaliknya dia sendiri justru menganggapnya sebagai suatu kenikmatan Kenikmatan Berlutut menyunggi piring atau menyanggah poci arak Masakah kau katakan sebagai suatu kenikmatan? Kenapa tak boleh dianggap sebagai suatu kenikmatan? Masakah nenek nelayan bakal menyuruh kau menyunggi poci di atas kepalamu? Sudah tentu tidak Nah itulah, nenek nelayan pasti tidak akan suruh kau menyunggi poci, karena dia tidak menyukai kau Kalau demikian dia menghukum jaga anjing menyunggi poci, lantar anda menyukai suaminya Benar, itulah yang dinamakan cinta keblinger, semakin besar cintanya semakin ketat dia menjaga suaminya Oh Tihua mendekap kepalanya, katanya merintih, jikalau setiap perempuan mempunyai jiwa eksentrik seperti dia Lebih baik aku cukur rambut menjadi pendekta saja Kau berkata demikian karena kau tidak menyelami hubungan cinta dan ikatan batin kedua suami istri ini Kau tahu dan menyelami kau kira si jaga anjing benar Benar takut bini kenyataan sudah di depan mata Kalau begitu ingin aku tanya kau, kenapa dia mesti takut kepada si dia? Mengapa kau tidak melihat bahwa ilmu silat jaga anjing lebih tinggi dari bininya Oh Tihua melengat Gumamnya, ya meski gerak-gerik nenek nelayan amat cepat dan aneh Namun lekang jaga anjing terang lebih mendalam Kalau kedua orang ini bertempur, jelas nenek nelayan bukan tandingan jaga anjing Memangnya kenapa si jaga anjing takut kepadanya biar ku jelaskan Soalnya jaga anjing pun amat mencintai bini tuanya Seorang laki-laki bila dia tidak mencintai bininya, pasti takkan takut kepadanya Itulah yang dinamakan lantaran cinta lantas tumbuh rasa segan Jadi bukan takut, janggal, janggal, teorimu ini teramat janggal Kata Oh Tihua geleng kepala Setiap kau punya bini, kau akan tahu bahwa teoriku ini tidak janggal Baru saja mereka lolos dari mara bahaya lemaut yang hampir merenggut nyawa mereka Meski dengan kecerdikan Choh Liu Hiang, mereka berhasil menang Namun langkah mereka selanjutnya masih dihadang berbagai malapetaka yang tidak kurang berbahayanya Bahwa Li Giok Han suami istri bisa mengundang S.W.E.D. Heng dan tokoh-tokoh silat setingkat dan selihai Si jaga anjing suami istri, pasti mereka pun dapat mengundang tokoh-tokoh lain yang lebih lihai dan lebih hebat kepandainya Kenyataan membuktikan Choh Liu Hiang dua kali berhasil memukul mundur kedua musuhnya dengan kepintaran otaknya Namun betapapun kekuatan dan kecerdikan seseorang ada batasnya Hakikatnya berapa besar kuat dan berapa kali pula mereka berdua masih Dapat menang dalam gebrakan melawan musuh yang aneka ragam banyaknya ini Apalagi Soh Yong Yang, Li Ang Siu, Seng Tian Ji dan Mutiara Hitam masih di dalam cengkeraman mereka Seolah-olah seseorang yang tenggorokannya sudah dicekik dan tak berkutik oleh lawan Titik kelemahan inilah yang membuat Choh Liu Hiang kewalahan serasa tak bisa bernafas Di dalam suasana dan situasi serba berbahaya yang memerlukan banyak perhatian dan energi ini Namun mereka masih begini iseng mengobrol soal hubungan suami-istri, soal suami yang takut bini segala Bila ada orang lain mendengar percakapan ini tentu mereka mengira kedua orang ini rada sinting atau kurang warasotaknya Bahwasannya justru mereka tahu bahwa tugas berat dan marah bahaya yang menunggu mereka masih terlalu banyak Maka sedapat mungkin mereka berkelakar mencari ketenangan hati untuk mengendorkan ketegangan semangat yang selalu menarik urat syaraf selama ini Sudah tentu hal ini merupakan usaha mereka pula untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi muslihat musuh yang lebih berbahaya Seseorang bila terlalu tegang urat syarafnya, umpama pula senar biola atau gitar yang tertarik kencang, sekali petik dan gesek pasti putus Sesaat kemudian mendadak Oh Tihoa berkata pula tertawa, umpama nenek nelayan menjewer kuping si jagal anjing Sampai pun menjing-jingnya dibawa lari pulang Aku pun takkan merasa heran, tapi sungguh aku tak pernah menduga bahwa dia membawa si jagal anjing pulang dengan memasukkannya ke dalam jalannya Oleh karena itulah si jagal anjing sendiri bilang Begitu Bu Hoat Bu Tian masuk ke dalam Tian Lo Tehang selama hidup Jangan harap dia bisa berdiri tegak dan bebas ke lana Bagaimana juga mereka adalah sepasang suami istri serba aneh dan janggal memang menarik dan jenaka sekali Sebaliknya menurut pandanganku, Li Giokham dan Li Ububi sepasang suami istri muda ini Jauh lebih ganjil dan lebih jenaka dan menarik dari mereka Fajar sudah menyingsing, alam semesta diterangi cahaya surianan cerlang-cemerlang, kembang mekar, burung berkicau Sehingga suara paginan sunyi ini terasa tentram dan sentosa Lima anak laki-laki sedang sibuk mengulung kerai bambu Mereka sibuk bekerja siap menyambut tamu Oh Tihoa dan Choh Liu Hiang adalah tamu-tamu Li Giokham suami istri berdiri di ambang pintu dengan muka berseri sedang menunggu kedatangan mereka Kata Li Ububi setelah mereka berhadapan, jalan punya jalan Tanpa sadar tahu-tahu kita sudah kehilangan bayangan kalian Tabir malam sudah membuat alam gelap lagi Dicari kemana-mana pun sukar ketemu Sungguh membuat kami gugup dan gelisah sekali Li Giokham ikut bicara Siau terbaru saja hendak mengutus orang mencari kalian Tak nyana kalian sudah datang Sungguh amat mengirangkan Ternyata kedua orang ini masih bisa bermanis-manis muka Sungguh Oh Tihoa hampir gila dibuatnya saking dongkol dan marah Sebaliknya Choh Liu Hiang tetap bersikap wajar Katanya tersenyum Kami amat terpesona oleh panorama menjelang gelap Sungguh tak kira bikin kalian gelisah saja Bulan Purnama di HOU Kiu memang merupakan pemandangan lain dari yang lain Untung Choheng berdua memang seorang yang berjiwa seni Kalau tidak masakah begitu asik tenggelam dalam panorama indah itu Sampai lupa diri tak tahan Oh Tihoa menimrung Sebetulnya kami bukan seniman yang tergila-gila panorama Cuma semalam kami terpulas di bawah BOU Kiu Ta Di sana kami semalam bermimpi amat indah dan mengasihkan Apakah dalam mimpi Oh Heng bertama Shadi HOU Kiu Tanya Liu Bubi tertawa manis Tentu amat menyenangkan sekali Sebetulnya mimpiku itu tidak begitu menyenangkan Lebih celaka lagi dalam mimpi itu kami kesampok dengan beberapa orang yang hendak mencabut nyawa kami Dan yang mengasihkan adalah bahwa pembunuh itu adalah orang-orang yang kalian undang kemari Oh, kalau begitu tentu amat menarik Ujar Liu Bubi, sayang sekali kami kok tak pernah bermimpi seindah itu Kalau kami bisa bertemu di dalam impian itu Bukankah lebih menarik dan menyenangkan Dan sementara itu mereka sudah melalui serambi panjang dan memasuki ruang-ruang pendopo yang setiap pintunya bergantung kerai bambu dalam lima ruang-ruang pendopo besar-besar itu Sebelum mereka tiba, anak kecil itu sudah menggulung kerai-kerai itu lebih dulu Setelah mereka lewat kerai diturunkan pula Langkah demi langkah mereka terus maju dan semakin jauh meninggalkan dunia luar yang penuh dengan debu Sepanjang perjalanan biji metoh Ti Hoa berjelalatan Seolah masih ingin bicara panjang lebar Namun Li Giokhen sudah bicara lebih dulu Sebentar kalian akan bertemu dengan orang yang ingin kalian temui Oh Ti Hoa melirik kepada Cho Liu Hyang Selanjutnya diabungkam tak bersuara Apapun yang perlu dia utarakan Biarlah bicarakan setelah bertemu dengan Soh Yon Yong dan lain-lain Lahirnya Cho Liu Hyang bersikap tenang Mukanya tersenyum simpul Namun hatinya gundah dan tegang Tampak anak-anak kecil itu kembali menggulung kerai di depan sebuah pintu yang menembus ke sebuah kamar Bau harum kayu cendana seketika terhembus keluar dari dalam kamar menyongsong kedatangan mereka Di tengah kepulan asap putih dari pedupaan dalam kamar Tampak seorang tua berambut uban duduk tenang di atas depan Rona mukanya yang bersih kelihatannya sedemikian kurus dan loyo Seperti amat letih Demikian pula sorot matanya begitu gurang dan pudar Seolah pandangannya sudah tidak berhayat dan tidak bernanar lagi Badannya sudah kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang tanpa suk mata berjiwa Hidupnya ini tidak lebih hanya sedang menunggu ajal belaka Namun tepat di depan kakinya yang bersimpur itu terletak sebilah pedang yang bercahaya terang menyolok mata Batang pedang gelap mengkilap, sebening air ganau, sarung pedang yang terletak di sebelahnya penuh dihiasi batu-batu jambrut dan berlian serta mutiara Namun di bawah pancaran cahaya pedang, batu-batu permata itu sudah kehilangan kemilaunya yang hidup Dengan mendelong tanpa berkedip orang tua ini terus mengurusi pedang itu, badannya duduk kaku tak bergerak Seakan-akan gairah hidupnya hanya bergantung dari pedang yang disandingnya ini Apakah orang tua inikah yang di waktu mudanya dulu merupakan tokoh pedang nomor wahid di seluruh jagad likoahu adanya? Tanpa merasa Coh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa menjubelek di luar pintu Hati mereka kaget heran dan mendolu, orang yang sedemikian kuatnya, kini jiwanya ternyata sudah begini lemah, sudah lapuk Jadi bukankah kehidupannya sendiri merupakan tragedi yang menyedihkan? Yang amat mengejutkan Coh Liu Hiang adalah bahwa Soh Yon Yeong berempat ternyata tak berada di sini Ingin bertanya tapi Li Giok Hem suami istri sudah melangkah masuk ke dalam Berbareng kedua orang ini menjurah hormat Terdengar Li Giok Hem buka suara Anak ada membawa dua sahabat karib dari tempat nan jauh tujuannya cuma ingin bertemu muka dengan ke orang tua Maka anak terpaksa membawa mereka kemari Orang tua itu tidak angkat kepala tak bergeming Sampai pun sorot matanya pun tak tertarik Berkata Li Giok Hem lebih lanjut Ayah sering menyinggung kedua sahabat anak ini Yang di sebelah kiri adalah Coh Liu Hiang si maling romantis yang kenamaan di seluruh kolong langit Dan yang sebelah kanan adalah Hao Ucu Tiap si kupu-kupu kembang Oh Ti Hoa yang sejajar dengan Coh Liu Hiang Coh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa hanya berdiri diam Sedikit membungkuk badan tanda hormat Namun mereka tidak tahu apa yang mesti diucapkan Perlahan-lahan Li Giok Hem baru memutar badan Katanya unjuk tawa berseri Belakangan ini metuk kuping ayah rada kurang normal Harap dimaafkan ji kalau beliau tidak dapat menyambut kedatangan kalian Ah, mana berani Ujar Coh Liu Hiang merendah diri Oh Ti Hoa justru tak sabaran Katanya, wampu tidak berani mengganggu Ciam Puei lagi Baiklah kami mohon diri saja Walau mereka ingin segera bertemu dengan Soh Yong Yang Ingin menarik Li Giok Hem ke tempat lain untuk menanyakan keadaan mereka Namun mereka sedang bersikap kasar dan tidak patut dihadapan orang tua yang tinggal menunggu ajal ini Hormat dan menjunjung peradatan kepada yang lebih tua adalah bagi jiwa pendekar Coh Liu Hiang pasti takkan berani melanggar tata tertib ini Bibir orang tua tiba-tiba bergerak Agaknya ingin bicara Namun suaranya tak keluar dari tenggorokannya Kulit daging mukanya seolah sudah kaku dan mati rasa Sepanjang tahun ayah berdiam dalam rumah sehingga merasa kesepian Selama ini beliau jarang dikunjungi para sahabatnya yang lama Bahwa kalian sudi bertandang kemari tidak mau sekedar duduk di dalam melepaskan lelah lagi Maka ayah merasa amat menyesal dan malu diri Karena kata-kata ini terpaksa Coh Liu Hiang beradu pandang dengan Oh Ti Ho A Akhirnya mereka menduduki sebuah kursi Walau mereka mempunyai keberanian menghadapi sebuah laksaan pasukan berkuda Tertawa menghina terhadap kerabat kerajaan Namun berhadapan dengan orang tua yang mendekati ajalnya ini Mereka patuh dan tunduk tanpa berani banyak cincong lagi Ligi Yok Ham tertawa girang katanya Kalian begini bijaksana Ayah pasti amat terharu dan berterima kasih sekali Mulut si orang tua kembali bergerak-gerak Sikapnya seperti amat sedih pilu Tapi juga kelihatan gelisah dan gugup tak sabaran Ligi Yok Ham mengerut kening katanya Entah ayah ada omongan apa yang ingin disampaikan kepada kalian Sembari bicara dia berdiri terus menghadap ke depan si orang tua Membungkuk badan mendekatkan kuping ke depan mulut ayahnya Coh liuh yang tidak mendengar suara si orang tua Cuma dilihatnya Ligi Yok Ham manggut berulang-ulang sambil mengiakan Ya, ya, anak mengerti Waktu dia berpaling lagi Raut mukanya menampilkan rasa pedih dan berat Namun berkata dengan dibuat-buat Sejak beberapa tahun mendatang Ayah cuma punya satu keinginan yang belum terlaksana Kebetulan hari ini kalian berkunjung kemari Tentunya keinginan ayah bisa terlaksana Tergantung apakah kalian sudah bantu melaksanakan Coh liuh yang menahan gejolak hatinya Katanya tersenyum Entah Ciam Pua punya keinginan apa Wampu berdua jikalau mampu dan kuat melakukan Kami siap membantu Kalau demikian Baiklah Siaw terajak mengaturkan terima kasih kepada kalian Tak tahan Oh Ti Hoa menimrung Tapi kami harus menilai dulu apa keinginan Ciam Pua itu Apakah kita betul-betul dapat membantu Ligi Yok Ham tertawa ujarnya Hal ini Siaw tetentunya cukup paham Oh Ti Hoa tergila-gila ujarnya pula Sudah tentu aku pun tahu Ciam Pua tentu tidak akan memaksa Bila menghadapi kesulitan Seakan-akan Ligi Yok Ham tidak memahami ucapannya ini Katanya Kalem Ayah terkenal antaran pedang Maka beliau pandang pedang sebagai jiwanya sendiri Setiap urusan dan persoalan dan menyangkut dengan pedang Beliau selalu ketarik untuk mengetahuinya Oleh karena itu bukan saja berusaha mendapatkan buku-buku pelajaran ilmu pedang Dari zaman dulu kala Malah beliau pun ada menyelidiki dan menyelami sejarah kehidupan tokoh-tokoh pedang kenamaan Serta pengalaman tempur mereka yang dasyat selama hidup mereka Sekilas coh liuh yang melirik ke arah orang tua itu Batinnya, betapa berat dan jerih payah seorang ahli pedang menggembeleng diri dalam latihannya Untuk mencapai puncak kemahirannya Bukan saja mereka harus mengorbankan harta benda dan kedudukan Malah harus hidup dalam pengasingan yang sepi dan tawar Namun apapula yang mereka hasilkan Tidak lebih hanya nama kosong selama puluhan tahun dalam kalangan Kangou Melulu Ligi Yok Ham bicara lebih lanjut Dengan jerih payah ayah selama puluhan tahun di dalam penyelidikannya Sudah tentu dalam ajaran silat beliau mendapat kemajuan pesat Yang tiada taranya Namun dari penyelidikannya ini belum menemukan beberapa persoalan yang aneh lucu dan menarik hati Wajah Oh Tihoa bersikap kurang simpatik Mau tak mau dia terkena mendengar berita ini Tak tahan dia bertanya Persoalan apa ayah menemukan unsur-unsur keluar biasaan Di dalam beberapa ajaran ilmu pedang sejak dulu kala itu Ternyata bukanlah ilmu-ilmu pedang hebat dan dikdaya Disitulah letak persoalan yang dipandang aneh oleh ayah Artinya, apakah artinya aku tak mengerti Ujaroh Tihoa Umpamanya, kata Ligi Yok Ham lebih lanjut Jurus Ban Hiau Buhang dari Siphan Toa Kiusa dari ajaran Mokau Di dalam jurus tersembunyi Jurus perubahannya tak terhitung banyaknya Sehingga dari satu berubah ke lain tipu-tipu Sampai berjumlah 792 jurus Dinilai dari keregeraknya yang enteng seperti melayang dan aneh Kekerasan dan jurus permainannya yang cepat dan matang Sesungguhnya masih jauh lebih unggul dari Liliang Gikiam Hoat dari pihak Butong Tei Ya, aku pun pernah dengar betapa lihai ilmu pedang tunggal pihak Mokau Habarnya sampai sekarang dalam kolong langit ini Belum ada seorang pun yang mampu bertahan diri Menghadapi sampai 792 jurus itu Jangan kata kuat melawan sampai 792 jurus penuh Malah mampu melawan 7 jurus permulaan ilmu pedangnya saja Belum pernah ada Tapi selama ratusan tahun Kaum persilatan hanya tahu bahwa Liliang Gikiam Hoat dari Butong Pei Tiada bandingannya di seluruh jagat Maka biaw-biaw buhang dari Syob Hun Toa Kiusa itu jarang dikenal lagi oleh halayak ramai Mungkin karena jarang kaum persilatan yang benar-benar menyaksikan ilmu pedang yang lihai itu Demikian komentar Roh Ti Hoa Memang tidak banyak orang yang pernah melihat ilmu pedang itu Lalu berapa banyak pula orang yang pernah melihat Liliang Gikiam Hoat Peraturan Butong Pei Amat Ketat dalam memilih calon murid Dulu waktu jaya-jayanya tidak lebih anggota mereka cuma 81 orang saja Dan lagi ke 81 murid-murid Butong itu Bukannya setiap orang pernah mempelajari dan mahir akan Liliang Gikiam Hoat ini Ya, aku pun tahu bahwa Liliang Gikiam Hoat hanya boleh diajarkan kepada calon yang dipilih oleh ketuanya sendiri Oleh karena itu, murid-murid Butong yang benar-benar mahir menggunakan Liliang Gikiam Hoat Paling banyak hanya 4-5 orang di antara 10 orang Akan tetapi pihak Moka selalu membuka pintu perguruannya lebar-lebar Malah begitu masuk perguruan lantas boleh meyakinkan ilmu pedang Murid-murid Butong jarang turun gunung Sebaliknya murid-murid Mokao Malang melintang dan bersi Maharaja di Bulim Maka apapun yang harus dikaptakan Tentunya orang-orang yang pernah menyaksikan Sip Hun Toa Kiyusek Tentunya beberapa lipat lebih banyak dari orang-orang yang pernah menyaksikan Liliang Gikiam Hoat Akan tetapi Sip Hun Toa Kiyusek justru tidak begitu terkenal dan disedani seperti Liliang Gikiam Hoat Apakah sebabnya tanpa sadar Oh Ti Hoa mengelus elus hidung, mulutnya menggumam? Ya, memang suatu hal yang ganjil, sudah tentu merupakan suatu yang ganjil dan aneh Namun ayah sudah berhasil menyelami dan tahu di mana letak keganjilannya Mendadak Oh Ti Hoa tertawa gelap-gelap Serunya, sekarang aku pun sudah tahu mohon tetunjuk pinta Lili Gio Heng Soalnya ajaran ilmu pedang Bau Biao Buhang dari Sip Hun Kiyusek amat mendalam dan tinggi Maka orang-orang yang benar-benar dapat mempelajari inti ilmu pedangnya belum pernah ada Belum lagi ajaran ilmu pedang mereka matang Lantas malang melintang di kalangan Kang Ou Sudah tentu mereka harus sering menghadapi kegagalan dan runtuh total Oleh karena itu di dalam pandangan umum ilmu pedang mereka ini jadi tawar Dan kurang bermutu, memang hal ini merupakan salah satu alasannya Namun bukanlah sebab-sebabnya yang utama, kata Lili Gio Heng Oh, lalu apakah yang menjadikan sebab yang utama soalnya pedang itu sendiri adalah benda mati Sebaliknya manusia berdarah daging dan punya jiwa Oleh karena itu seseorang yang menggunakan pedang harus dapat memainkan ilmu pedang dengan hidup dan senyawa dengan dirinya Barulah betul-betul dapat menampilkan kehebatan dan inti sari ilmu pedang itu Bukankah apa yang kukatakan tadi adalah soal ini juga tanya Oh Ti Ho A Mendadak Chow Liu Hi yang tertawa, katanya Bukan ilmu pedang murid-muridmu kau tidak matang Adalah karena hati mereka yang nyelewoyang dari kebenaran Sepak terjang mereka keluar garis dari batas-batas perikemanusiaan Oleh karena itu setiap kali tempur tidak dapat berkobar dari semangatnya Oleh karena itu pula umpama benar ilmu pedang mereka lebih tinggi dari orang lain Akhirnya toh terkalahkan juga Kata-kata sesat tak akan dapat mengalahkan yang lurus Sejak dahulu kala mengambil teori dari kenyataan ini Lalu dia berputar menghadapi Liu Bubi Katanya lebih lanjut dengan tetap tersenyum Apakah kalian suami istri berpendapat apa yang kuuraikan barusan masih masuk di akal Liu Bubi batuk-batuk ringan dua kali? Katanya tertawa Benar, dua orang bergeberak Yang ilmu silatnya tinggi belum tentu menang Seseorang bila dia punya keyakinan menang Ada kalanya dia benar-benar dapat mengalahkan musuhnya yang lebih tangguh Dengan tatapan tajam coh Liu Hi yang awasi muka orang Katanya tandas Tapi seseorang bila merasa bahwa apa yang dia lakukan benar Barulah dia punya keyakinan akan menang Benar tidak sesaat lamanya Liu Bubi menepuk Katanya kemudian dengan tertawa lebar Tentunya coh Sian Sing sendiri amat paham akan pengertian ini Karena sejak lama aku sudah dengar bahwa coh Liu Hi yang si maling romantis Tidak pernah kalah dalam segala medan laga Perduli betapapun tinggi dan tangguh kepandaian lawannya Dia tetap punya keyakinan bahwa dirinya takkan terkalahkan Berkata coh Liu Hi yang dengan nada berat Itulah karena cahihat percaya apa yang kulakukan Selamanya tidak pernah merugikan orang lain Kalau tidak umpama ilmu silatku setinggi langit Entah sudah berapa kali aku dibikin mampus oleh orang Belum Liu Bubi sempat bicara Li Giokhen sudah mendahului Selama ratusan tahun mendatang entah berapa banyak peristiwa Pertempuran besar dalam buling yang kenamaan Seringkali terjadi yang lemah berhasil menundukan yang kuat Hal ini pun merupakan peroalan yang dibuat heran pula oleh ayah Umpamanya, waktu Mokau Kau Cu Toko Jan menempur Tionggo Antai Hiap Titi Ong Siang di puncak Yam Tang dulu Sebelum pertempuran itu berlangsung Kaum persilatan sama beranggapan Titi Ong Siang yang belum genap berusia 30 Pasti takkan ungkulan melawan Toko Jan yang tinggi ilmu silatnya Mendalam lewekangnya Apalagi kepandaian silat ajaran dari Titi Ong Siang Jelas bukan tandingan dan tidak setinggi kepandaian orang-orang Mokau Oleh karena itu banyak orang-orang Keng Ong yakin bahwa Toko Jan akhirnya pasti akan menang Malah ada yang berani bertaruh dengan mengapit 1 lawan 10 Dipertaruhkan di dalam 800 jurus Toko Jan mesti berhasil mengalahkan Titi Ong Siang Peristiwa itu, aku sendiri pun pernah mendengar Ujaroh Ti Hoa Siapa tahu, kedua tokoh puncak ini ternyata harus bertempur 3 hari 3 malam Belakangan meskiti Titi Ong Siang sudah terluka 13 tempat di badannya Seluruh pakaiannya boleh dikata sudah berlepotan darah Akhirnya dengan Syao Tian Sing Chi yang lalu dia berhasil mengetar putus urat Nadi Toko Jan sampai sebelum ajalnya Toko Jan masih belum mau percaya akan kenyataan yang dihadapinya bahwa dirinya betul-betul sudah kalah Berseri dan bergisirah semangat Oh Ti Hoa mendengar cerita ini, katanya bertepuk tangan Titi Ong Sianti Tai Hiap itu memang seorang laki-laki sejati Laki-laki gagah yang tiada taranya Kelak bila ada kesempatan aku bisa bertemu dengan beliau Apalagi kalau bisa minum bersama dia 3 hari 3 malam Tak sia-sialah perjalananku selama ini Tapi yang betul-betul membuat Taya Hamad heran adalah Sejak dulu kalah sampai sekarang dalam kalangan Kang Ong Belum pernah terjadi adanya kiam tin barisan pedang yang kokoh kuat dan tak pernah terkalahkan Barisan pedang tanya Oh Ti Hoa Tidak salah, barisan pedang Pak Cucit Kiam Tin dari Coan Chin Kau Pat Kua Kiam Tin dari Butong Pei Meski sudah lama menjagoi dan kenamaan di Kang Ong Namun bila kebentur seorang tokoh kosen yang betul-betul berisi Seolah-olah barisan pedang ini menjadi tak berguna lagi Benar, sampai sekarang belum pernah aku dengar ada tokoh kosen yang mana pernah gugur di dalam barisan pedang Ujaroh Ti Hoa Memang tidak sedikit tokoh-tokoh kosen dalam dunia persilatan ini yang gugur oleh ilmu pedang Butong Pei Namun tiada seorang pun yang pernah gugur di dalam Pak Cua Kiam Tin Apakah Oh Heng tidak merasa ganjil dan heran akan kejadian ini setelah mendengar urayanmu Aku pun jadi merasa heran Pak Cua Kiam Tin sedikitnya harus dijalankan oleh gabungan delapan orang Malah harus sudah dilatihnya dengan matang dan sempurna betul Setiap gerak-gerik mereka harus bisa kerjasama dengan rapi dan harmonis Maka menurut teori, menghadapi musuh dengan menggunakan Pak Cua Tin hasilnya seharusnya jauh lebih gemilang daripada bertempur satu lawan satu Akan tetapi di dalam menghadapi musuh tangguh Pak Cua Kiam Tin Ini kebalikannya, tak berguna sama sekali Memang boleh dikata tiada suatu barisan pedang yang betul-betul dapat menunjukkan perbawanya yang sejati dalam dunia persilatan Memangnya kenapa hal ini bisa terjadi Oh Ti Hoa menepukur, katanya kemudian Itulah kemungkinan karena setiap barisan pedang dari golongan atau aliran manapun Pasti menunjukkan titik lubang kelemahannya Umpama benar barisan pedang itu menunjukkan lubang kelemahan Tapi segala ilmu pedang dalam jagad ini tiada satu ilmu pedang dari cabang manapun yang tak menunjukkan kelemahannya Memangnya betapa bisa terjadi ilmu pedang yang dilakukan oleh gabungan tenaga Delapan orang justru tak lebih unggul dari kekuatan ilmu pedang Satu orang tak tertahan Kembali Chow Liu yang mengelus elus hidung Katanya, apakah ayahmu pun sudah memahami akan seluk-beluk Dan sebabmu sababnya Sebabnya ialah, meski Pak Kwa Kiam Tin itu memang hebat dan dasyat Sayangnya di dalam murid Murid Butong P yang sekian banyaknya itu Justru sulit ditemukan delapan orang yang mempunyai bobot kepandayan rata Oleh karena itu meski barisan pedang itu sendiri amat liai Namun bila pelaku-pelakunya tidak mempunyai landasan silat dan lewekang yang tinggi dan merata Setiap kali menghadapi tokoh-tokoh sejati Tidak sulit barisan ini dibikin kocar-kacir Umpama kata Siaw Te berhasil mempelajari ilmu pedang yang tiada taranya sejagat ini Namun kebentur dengan tokoh-tokoh sendiri aliran lewekih seperti Chow Heng Terang aku pun bakal terjungkal roboh Ah, Li Heng terlalu merendah diri Ujar Chow Liu Hi yang tertawa Akan tetapi, ujar Roh Ti Ho A Sedikitnya ada lima anak murid Butong P yang memiliki lewekang tinggi Apakah Li Heng maksudkan Butong Chiang Bun dan keempat Hu Ho A Tnya ya Mereka cukup diagulkan Umpama kata kelima orang ini ikut bertempur di dalam Pat Kua Kiam Tin Namun toh masih kurang tiga orang lagi Jikalau begitu saja mencari tiga orang untuk menggenapi jumlahnya Maka barisan ini akan menunjukkan banyak kelemahannya Ya, tidak salah Ujar Roh Ti Ho A menghela nafas Begitu barisan pedang menunjukkan kelemahan Bila kebentur tokoh silat yang benar-benar tinggi kepandainya Tentu titik kelemahan itu bakal menjadi incaran serangannya Jika salah satu dari kedelapan orang ini dirangsek dan sulit balas menyerang Seluruh barisan akan sulit dimainkan Dengan lancar dan sempurna Tatkala itu gabungan delapan orang bakal lebih konyol dan takkan unggul dari kekuatan satu orang Sampai disini Li Giok Ham tertawa sambil menelan rudah Apalagi keempat buhoat dari Butong itu belum tentu mempunyai luakang dan kepandain silat yang sebanding Belum tentu mereka terhitung tokoh-tokoh yang benar-benar kosen Chow Liu Hi yang tertawa kembali dia menimrung Dan lagi tokoh-tokoh kosen yang sejati sekali-kali takkan gampang mau menceburkan diri di dalam gabungan barisan pedang Karena setiap bertempur mereka mengutamakan bertanding secara jujur satu lawan satu Mana sudi bergabung dengan orang melawan musuh benar Memang begitulah kenyataannya Menurut tradisi pihak Butong Pei turun-temurun sejak dulu kala Tak seorang pun tiang buncin mereka yang pernah ikut dalam permainan barisan pedang Apalagi golongan pedang seperti Butong Pei yang amat disegani dan mempunyai anak didik yang begitu banyak Mereka toh sulit untuk menemukan delapan orang benar Koleksi Keizusi benar dapat bekerja sama dan setingkat untuk menggerakkan barisan Apalagi partai atau golongan lain sudah ngobrol setengah harian Belum lagi kau jelaskan keinginan bapakmu yang belum terlaksana itu teriak Oh Ti Hoa Belum juga kau jelaskan bantuan apa yang mesti kami lakukan Setelah ayah berhasil menyelidiki dan menyelami berbagai barisan pedang Sejak zaman dulu sampai masa kini Beliau berhasil menciptakan barisan pedang Menurut pandangan beliau dalam kolong langit ini Pasti takkan ada manusia manapun meski kepandayan silatnya setinggi langit dapat memecahkan barisan ilmu pedang ciptaannya itu Tapi selama puluhan tahun tak bisa dibuktikan Ini pun salah satu hal yang paling disesalkan beliau Setelah menghela nafas Lalu menambahkan Karena untuk membuktikan hal ini Kami menghadapi dua persoalan yang mahasulit Pertama, walaupun beliau sudah mengurangi persen dari barisan pedang ini menjadi enam orang Namun sulit juga untuk mencari enam tokoh-tokoh yang mempunyai luekang sebanding Entah dalam pandangan beliau Orang-orang macam apa baru terhitung tokoh kosen yang setaraf untuk melakukan barisan pedangnya itu Tanya Choh Liu Hiang Luekang orang ini paling tidak harus setanding atau setaraf dengan kepandayan para Cian Bun dari tujuh partai besar masa kini Dan lagi dia harus seorang ahli dalam ilmu pedang Umapamanya, umapamanya SWE Teng Tukas Choh Liu Hiang Tawar Tanpa berubah air mukanya, Li Giok Ham menyambung Tidak salah, sayang tokoh kosen berkepandayan ilmu pedang setaraf SWE Cimpual Mencari seorang saja sudah amat sulit Apalagi hendak sekaligus menemukan enam orang Tentu sulitnya seperti manjat ke langit Berkilat biji metu Choh Liu Hiang Katanya, bagi orang lain memang sesulit memanjat langit untuk menemukan enam tokoh ahli pedang yang setanding dan setinggi itu Tapi mengandal gengsi, ketenaran dan kebesaran ayahmu Bukan suatu hal yang mustahil untuk mengundangnya dengan mudah Benar, di antara para sahabat ayah yang setian banyaknya Memang ada beberapa yang boleh dikategorikan sebagai tokoh kosen tingkat atas Namun para Ciam Pua ini semua bebas seperti Bang Awliar yang suka kelana atau sama mengasingkan diri Sukar dicari jejaknya Oleh karena itu sampai hari ini ayah baru berhasil mengumpulkan enam orang yang diperlukan Terkesiap darah Oh Ti Hoa Teriaknya, kalau demikian Bukankah keinginan ayahmu sudah terlaksana Li Giok Ham menghela nafas? Ujarnya, Oh Heng jangan lupa Dalam melaksanakan keinginan tadi Masih kebentur oleh kesulitan kedua Masih ada kesulitan apalagi berkata Li Giok Ham pelan-pelan Untuk membuktikan apakah barisan pedang ini benar-benar tiada kelemahannya Maka diperlukan seseorang untuk memecahkannya Justru orang ini jauh lebih sulit ditemukan Karena bukan saja orang ini harus memiliki kepandaian silat yang tiada taranya Kecerdikan otak yang luar biasa harus memiliki rekor tempur yang Gemilang lagi, pernah mengalahkan tokoh-tokoh silat yang berkepandaian tinggi pula Sampai di sini matanya mengawasi Choh Liu Hiang Serta menabahkan, karena hanya orang seperti itu Baru betul-betul dapat menguji sampai di mana kesempurnaan barisan pedang ciptaan ayahku itu Betul tidak? Choh Liu Hiang Adam Ayem Katanya tersenyum, entah dalam pandangan Li Heng Orang bagaimana baru setimpal untuk membuktikan kesempurnaan barisan pedang itu Setelah Xiao Teh pikir pulang pergi Dalam dunia ini hanya ada seorang saja siapa Choh Heng sendiri Katanya sambil menatap Choh Liu Hiang Asal Choh Heng Sudi turun tangan Maka keinginan ayah pasti segera bisa terlaksana Sikap Choh Liu Hiang tetap tenang Katanya kalem Apakah aku diberi kesempatan untuk memilih tiada sambut Li Giok Heng? Oh Teh Hoa berjingkrak beringas Serunya dengan terbelalat Kau suruh dia bertanding dengan enam orang yang berkepandaian setara F.S.W.E. Hang Bukankah kau hendak mencabut jiwanya? Li Giok Heng mandah tertawa saja tak bersuara Choh Liu Hiang berkata tertawa ewa Kau tidak usah gugup Jiwaku ini toh ku pungut kembali Jikalau mati diang cui san chang Bukankah boleh dikata tepat dan sesuai tempat kuburku Wah Teh Hoa melongo tiba-tiba dia meraihnya terus diseret ke samping Suaranya serak Kau, apakah kau yakin dan punya pegangan? Tidak Kalau tidak yakin Kenapakah suruh aku tak usah gelisah? Urusan sudah terlanjur sedemikian lanjut Apa gunanya gelisah berputar biji mat? Choh Teh Hoa katanya dengan nada berat Mari sekarang juga kita terjang keluar bersama Kukira sekarang masih ada waktu Choh Liu Hiang menghela nafas Ujarnya, kukira sudah terlambat Kerai bambu tergulung naik pula Beberapa orang beriring meranjak masuk Beberapa orang ini sama mengenakan pakaian serbah hitam legam Jubah panjang sutera yang halus dan paling mahal Jubah sutera hitam yang kemilau sedemikian lemas melambai laksana air beriak Tapi dikala mereka bergerak Riak gelombang seperti gerakan air itu sedikit pun tidak kelihatan Seolah-olah setiap langkah kaki mereka meluncur di permukaan salju yang licin Senteng kecapung, selicin belut Muka mereka bercadar secari kain hitam pula Sampai pun biji mati mereka pun tertutup rapat Tiada seorang pun yang bisa mengenal siapa-siapa saja beberapa orang ini Setiap gerak-gerik mereka secara reflek menimbulkan wibawa yang tak terasakan Meskipun tiada orang yang tahu asal-usul dan siapa sebenarnya orang-orang ini Namun tiada seorang pun yang berani memandang enteng mereka Orang pertama berbadan kurus tinggi Berdiri tegak laksana tombak Tangannya menenteng sebilah pedang kuno yang bentuknya aneh kemilau terbuat dari tembaga Orang kedua pendek dan kurus Orang ketiga berperawakan tinggi kekar dan berdada lebar berpundak tinggi Kedua orang ini berjalan beriring Kelihatannya amat menyolok bedanya Pedang di tangan kedua orang ini sama-sama memancarkan cahaya terang Jelas bukan senjata sembarangan Tapi bentuk pedangnya tidak luar biasa Siapapun yang melihatnya pasti dapat menerka bahwa kedua pedang ini pasti punya asal-usul yang luar biasa Perayawakan orang keempat biasa saja Senjata yang dibawa pun cengkong kiam biasa Umpama dia menenteng pedang ke jalan raya Orang lain takkan melirik dua kali kepadanya Orang kelima pendek dan tambun Perutnya gendut seperti keong Pedang di tangannya seperti besi bukan emas Setelah ditegasi ternyata hanya sebatang kayu yang dipapas dalam bentuk seperti pedang Kelima orang ini beriring masuk tanpa bersuara Tiada menunjukkan gerakan apa-apa Tapi kehadiran mereka seketika membuat hawa dalam kamar ini bergolak Seolah-olah diliputi hawa membunuh yang tebal mencekam perasaan setiap orang Sehingga bulu kuduk merinding Oh Ti Hoa mengkirik seram dan berkhawatir bagi keselamatan Chow Liu Hiang Karena sekilas pandang dia sudah tahu Kedudukan tingkat dan kepandayan silat kelima orang ini Pasti takkan ada seorang pun yang lebih rendah dari S.W.E.T. Tapi Chow Liu Hiang tetap tersenyum simpul katanya sambil menjura kepada kelima orang itu Chai Hai ada dengar Yong Cui San Chiang katanya kedatangan beberapa tokoh kosong Aku sudah mendapat firasat hari ini Pasti aku akan dapat berkenalan dengan kegagahan para ciam pual Sungguh harus dibuat girang Siapa tahu para ciam pual ternyata tidak sudi memperlihatkan muka asli Masing-masing sungguh harus disesatkan sekali Kelima orang serbah hitam itu tetap berdiri tidak bergerak Tiada yang buka suara Kata Chow Liu Hiang pula Umpama para ciam pual segan memperlihatkan muka aslinya Kenapa pula biji mata pun harus diselubungi Laki-laki bertubuh tinggi ketar itu tiba-tiba buka suara Kaum kita sudah menjiwai ilmu pedang Buat apa harus menggunakan metu Walau hanya mengucapkan beberapa patah kata saja Namun seluruh bangunan gedung terasa oleng oleh getaran suara Yang bergema keras memekak linga Sesaat kemudian malah Lidi Okham yang bersuara dengan tertawa Kelima ciam pual ini selama hidupnya belum pernah bertanding melawan orang secara gabungan setelah hari ini Mereka pun takkan mungkin bergabung melawan musuh Oleh karena itu bukan saja beliau Beliau ini tidak mau memperlihatkan asal lusul dirinya kepada kau Mereka pun tidak perlu tahu siapa dan macam apa tampangmu Kelima ciam pual ini tidak sedih hanya ingin membuktikan dan melaksanakan keinginan ayah saja Benar ujar Liu Hiang sinis Aku pun tahu kedatangan kelima ciam pual hari ini Lantaran mereka hutang budi terhadap ayahmu Tapi peristiwa hari ini sebetulnya memang keinginan ayahmu Ataukah melulu keinginanmu sendiri berubah air Matul Lidi Okham sahutnya Sudah tentu atas keinginan ayah Matul Chow Liu Hiang melotot mengawasinya Katanya Lalu keinginan ayahmu hanya ingin membuktikan kehebatan ciptaan barisan pedangnya Atau ingin membunuh aku pucatmu kali Giyokham Sesaat lamanya dia mati kutu dan tak mampu menjawab Liu Bubi tertawari yang selanya Apapun yang bakal terjadi Kukira kedua persoalan bu ini tidak bedanya lagi Oh Kenapa tak berbeda kerlingan matul Liu Bubi yang genit mendadak berubah begitu kejam Katanya sepatah demi sepatah sambil melotot Karena jikalau barisan pedang ini tak punya kelemahan Maka Chowon pasti akan menjadi tumba dari terciptanya barisan pedang sakti ini Memangnya bagaimana kalau barisan pedang ini benar-benar ada kelemahannya Umpama benar barisan pedang ini ada kelemahannya Tapi di bawah permainan kelima ciampu ini Kukira Chowon takkan mampu menerjang keluar dari barisan Chow Liu Hiang tertawa besar sambil menengadah Katanya, betul, sekali upama lubang kelemahan barisan ini seratus banyaknya Atau tidak merupakan barisan pedang yang sesungguhnya Dengan gabungan tempur kelima ciampu yang kosan ini Mungkin tiada seorang pun di kolong langit ini yang mampu menandinginya Ya benar, syukur kalau kau mengerti Ujar Liu Bubi Kalau begitu kenapa pula kalian harus pakai embel-embel dengan barisan pedang segala Perduli bagaimana keadaannya Kenapa tak dikatakan terus terang saja bahwa jiwaku diinginkan terkubur di sini Bukankah lebih praktis dan gampang Dalam hal ini jelas harus diberdakan dan memang berbeda Kata Liu Bubi Oh, apa bedanya kalau kelima ciampu ini bergabung menempurmu Meski kau tidak kuat melawan Tapi kau masih mampu melarikan diri Ginkang Tuon tiada bandingan di seluruh dunia Hal ini cukup diketahui orang banyak Pujan melulu tapi begitu barisan pedang ini bergerak Umpama Tuon tumbuh saya pun jangan harap bisa meloloskan diri Sebelum jiwanya aja lama Chow Liu Hiang menepukur Katanya kemudian pelan-pelan Sebetulnya ada permusuhan apakah aku dengan kalian suami istri Begitu besar tekat kalian hendak menamatkan jiwaku berputar biji mata Liu Bubi Katanya dingin Tadi sudah kami jelaskan Ini bukan keinginan kamu Adalah keinginan ayah mertua Tampak orang tua atau likoan Hu itu masih duduk terlongo hampa di tempatnya tanpa bergerak Matanya redup dan menatap pedang di hadapannya dengan tatapan kosong Chow Liu Hiang menghela nafas Katanya, peduli apa benar adalah keinginan beliau Yang terang toh tiada seorang pun di antara kalian yang bisa mendapatkan penjelasannya Mendadak Oh Ti Hoa menjerit Apakah barisan ini harus dibentuk terdiri enam orang? Tapi kenapa yang hadir hanya lima orang Liu Bubi mengiakan? Diam-diam bersorak hati Oh Ti Hoa Katanya tertawa Tentunya kalian tidak pernah membayangkan bila SW Elo Hiang akan tinggal pergi begitu saja tanpa kembali lagi SW Elo Ciampo datang atau tidak Tidak menjadi soal Tidak menjadi soal seru Oh Ti Hoa tertegun Kenapa tidak menjadi soal? Kalau kurang satu orang barisan Liu Bubi menukas kata-katanya Masakah kau belum pernah dengar? Orang luar pun boleh saja menggenapi keadaan tanpa menghiraukan Oh Ti Hoa lagi Segera dia membalik menghadapi kelima Ciampo serta menjurah hormat Katanya, Wampo pernah ikut latihan barisan ini Sampai sekarang masih segar dalam ingatanku SW Elo Ciampo tidak hadir Terpaksa biar Wampo menduduki posisinya Semoga para Ciampo suka memberi bantuan dan melindungi Tak terhingga rasa terima kasih Wampo Laki-laki kurus tinggi yang terdepan itu mendadak bersuara Kenapa tidakkah suruh suamimu turun tangan Liu Bubi melengat? Sahutnya tersekat Itu, laki-laki bertubuh pendek itu menimbrung dengan suara bengis Memangnya kau kira bahwa ilmu pedangmu lebih tinggi dari ahli waris keluarga Di tengah sentakannya, pedang di tangannya tahu-tahu berubah menjadi caplok bintik-bintik Yang tersebar seperti bintang perak berkembang bertaburan Dengan mendorong Liu Bubi pandang titik-titik perak itu Badannya sedikit pun tak bergerak Bukan saja tak berkelit Dia pun tak melawan Seolah-olah disudah tahu bahwa gerakan pedang ini hanya gertakan belaka Memang bintik-bintik perak yang bertaburan itu setiba di depan mukanya Secara ajaib tahu-tahu lenyap tak keruan paran Bagaimana tanya laki-laki kurus tinggi itu? Lumayan sahut laki-laki kurus kecil Terima kasih ciampu seru Liu Bubi tertawa senang Tiba-tiba dia berputar menghampiri ke depan likuan hu Katanya menjura dalam Mohon ayah mertua suka meminjamkan pedang ini kepada putrimu